Sebut hanya membina, inilah pengakuan kepsek SMK di Nia Selatan, bantah aniaya Yaredi Nduru siswanya hingga tewas. SZ Kepala Sekolah SMK 1 SIDUAORI, Nia Selatan, Sumatera Utara, membantah menganiaya siswanya Yaredi Nduru alias YN hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024. SZ mengaku hanya membina saja. Pernyataan itu disampaikan SZ saat diperiksa disdik wilayah 14 Sumatera Utara, Yasohi Hia, di SMK SIDUAORI, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kepsek sudah kami BAP, dia mengakui melakukan pembinaan, bukan menganiaya atau kekerasan, itulah jawaban beliau. Ujari Yasohi membeberkan hasil pemeriksaan disdik terhadap SZ di kutip kompas.com, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Berdasarkan pengakuan SZ, peristiwa bermula saat YN dan tujuh teman sekelasnya menjalankan pelaksanaan praktik kerja industri, prakerin, di kantor Ciamat SIDUAORI. Kemudian, Sekretaris Ciamat SIDUAORI menelpon SZ pada Jumat, tanggal 15 April tahun 2024. Dia menyebut para siswa prakerin sulit untuk disuruh bekerja. Selanjutnya, kata Yasohi, SZ meminta Sekretaris Ciamat memaklumi tingkah laku para siswanya. SZ saat itu berjanji akan mengevaluasi kedelapan siswa tersebut. Keesokan harinya, tanggal 16 Maret tahun 2024, SZ mengumpulkan kedelapan siswa tersebut termasuk YN ke dalam ruang kelas dengan didampingi dua guru. Saat di ruang kelas itulah muncul informasi yang menyebutkan SZ menganiaya korban dan tujuh orang temannya. Namun, berdasarkan pengakuan SZ, itu sama sekali tidak terjadi. Disdik Sumut juga telah mengkonfirmasi ketujuh siswa prakerin yang dibina SZ. Kata para siswa, di ruang kelas, SZ awalnya bertanya ke tujuh siswa dan YN soal kabar mereka membuat masalah di kantor Ciamat. Awalnya mereka tidak mengaku. Setelah didesak, akhirnya para siswa mengakuinya. Mereka akui ada kesalahan. Mereka Sekretaris Ciamat menyuruh mereka mengangkat Jenset. Tetapi mereka tidak mau. Alasan siswa itu tidak dengar, Pak. Disitulah Kepala Sekolah mengepalkan tangannya. Bukan ditinju tapi didorong kekening kedelapan siswa tersebut. Ujar Yasuhi. Yasuhi menjelaskan jumlah dorongan kepalan tangan itu bervariatif ke siswa tersebut. Ada yang empat kali, tiga kali, atau dua kali. Saya tanya kalau ke almarhum berapa kali? Mereka jawab serentak dua kali. Ujar Yasuhi. Selepas pembinaan itu, pada 18 sampai tanggal 19 Maret tahun 2024, siswa itu masih sehat dan mengikuti kegiatan prakerin di kantor Ciamat.